Hai guys ketemu lagi sama aku Rini Kutkova di channel Rini Kutkova Vlog dan mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku kenalin nama aku Rini salam kenal dan thank you to family untuk jadi Kutkova family dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalau aku update video baru kalian gak ketinggalan guys dan bagi teman-teman yang udah subscribe apa kabar semoga kabar baik nah oke guys sesuai judul dan thumbnail di video hari ini aku mau share sama kalian beberapa kebiasaan atau budaya orang Ukraina itu yang bikin jengkel buat aku ya mungkin kalau buat orang Ukraina sendiri itu enggak jengkel tapi kalau menurut aku itu cukup cukup kayak gimana gitu bergeten kayak gitu guys nah oke guys kalau kalian pengen tahu kebiasaan-kebiasaan apa itu let's get into the video nah oke guys kebiasaan pertama orang Ukraina yang bikin aku jengkel adalah orang Ukraina itu suka banget mabut-mabut bukan dan syukur Alhamdulillahnya suami aku ini bukan tipe orang seperti ini mungkin kalau di Ukraina itu orang yang suka mabut itu kayak 70% kayak gitu guys dan suamiku ini yang 30% yang gak suka mabut karena aku tuh selalu bilang sama suami aku kalau dia keluar sama teman-teman kantornya aku selalu bilang jangan minum terlalu banyak karena orang-orang sini itu minumnya udah bukan minuman apa bukan minuman beralkohol yang kayak simpel-simpel gitu bukan tapi mereka udah ke whisky kayak gitu yang dimana kadar alkoholnya itu gede banget ya kan dan satu lagi guys di Ukraina sini kalau pas weekend atau hari Sabtu gitu bakalan banyak pemuda-pemuda jadi kayak anak 17 tahunan 18 tahunan gitu bergerombol mereka akan pergi ke toko whisky atau beli apa minuman beralkohol yang banyak banget dan dia bakalan ngumpul dimana gitu jadi dia nggak nggak minumnya tuh nggak di rumah atau nggak di hotel atau dimana gitu tapi mereka minumnya itu kayak di apa di pelataran rusun kayak gitu guys di pelataran flat as you know di Ukraina ini banyak sekali orang yang tinggal di flat jadi mereka itu kayak duduk-duduk di bawah flat gitu dan disitu minum-minum sampai jam 3 sampai jam 4 sore dan mereka itu kalau mabuk itu langsung pecahin pecahin tuh botol-botol alkohol dan bikin kita itu kayak bangun gitu jam 4 jam 5 gitu kita sempet apa kayak sempet kaget gitu karena sering banget di apa di apartemenku ini banyak anak muda itu yang minum-minum di pojokan apartemen dan kebetulan apartemen kita ini lantai dua jadi kalau ada rame-rame di bawah itu kayak berisik banget dan ya yang biasanya yang ngelakuin ini tuh kayak pemuda-pemuda gitu jadi kalau orang yang tua-tua itu mungkin minumnya di bar atau di rumah kali ya so oke guys itu tadi kebiasaan pertama yang di yang bikin aku jengkel banget sama orang Ukraina dan aku tuh juga sering ketemu sama apa penumpang bus dan penumpang bus ini tuh mabuk guys tapi mabuknya tuh yang ngoceng nggak pernah berhenti gitu loh jadi kayak gitu orangnya mabuk ya aku tanya suamiku gitu dan bilang iya dia mabuk jadi guys bagi temen-temen yang mungkin jalan-jalan ke Ukraina dan ketemu orang yang mabuk di bus atau mabuk di jalan itu udahlah biarin aja karena emang budaya mereka begitu apalagi pas hari Sabtu kalian bakalan nemu banyak sekali orang-orang mabuk kayak gitu guys dan kebiasaan selanjutnya yang bikin aku sebel dan jengkel banget itu adalah orang Ukraina itu berisik dan lebay guys Kenapa karena orang-orang di sini kalau nyetir mobil itu guys dia tuh puter lagu keras-keras dan jendelanya dibuka guys jendelanya dibuka dan ini itu keras banget jadi dia nyetelnya itu nggak nggak keras yang biasa tapi keras-keras yang seperti orang hajatan kayak gitu guys seriusan aku tanya sama suami aku ini kenapa sih orang-orang ini dia bilang sih katanya pengen nunjukin kalau dia tuh kayak punya mobil kayak gitu guys jadi orang-orang orang-orang sini itu sometimes kayak menunjukin banget gitu kalau dia punya mobil itu dia berarti kaya atau mungkin anak-anak dari apa namanya orang kaya yang pengen nunjukin hey my parents ri seperti seperti itu jadi orang-orang sini itu seperti itu guys aku nggak tahu ini budaya atau apa tapi aku lihat ini setiap hari dan nggak berhenti dari situ guys jadi bukan hanya orang-orang yang nyetir mobil aja tapi anak-anak muda yang jalan aja jalan biasa dia tuh bakalan bawa speaker speaker yang gede kalian tahu nggak sih speaker yang itu loh yang kita bisa bawa kemana-mana itu loh dia selalu bawa itu diputer guys diputer keras-keras seperti orang hajatan itu dia kayak jalan aja gitu kenapa sih dia nggak pakai hand free gitu ya kan enak ya dia tuh enggak jadi speakernya tuh bener-bener dibawa jalan dan diputer keras-keras jadi mereka tuh berbagi gitu guys jadi dia dengerin apa dibagikan sama orang-orang di jalan kayak gitu jadi aku tuh mungkin bagi mereka atau orang sini oh it's cool gitu ya tapi menurut aku tuh kayak aduh tidak kayak gitu ya nggak sih gimana menurut kalian kalau kalian nemuin orang seperti ini jadi mereka bawa speaker kemana-mana dengan lagu yang keras jalan gitu kalian suka nggak kalau aku nggak guys nah oke lanjut ke kebiasaan selanjutnya yaitu kebiasaan yang nomor tiga dan ini itu dipensi ya kalau menurut aku itu nyebelin banget karena aku tuh nggak suka sama yang coret-coretan di tembok apa sih namanya itu aku nggak tahu ntar aku akan apa tulis namanya di layar disini itu guys di Ukraina itu banyak banget cowok-cowok orang-orang yang suka coret-coret tembok kayak gitu loh guys dan kata suami aku itu pekerjaannya orang mabok kayak gitu ya mungkin kalau yang gambar di tembok yang gambarnya bagus itu aku suka tapi disini tuh lebih banyak yang kayak coret-coretan nggak jelas gitu dan itu tidak terjadi di tembok-tembok yang biasa gitu guys jadi misalnya ada jalan ada teman ada to ada bangunan terus ada temboknya terus ditulis-tulis gitu enggak tapi terjadi di semua tempat kayak gitu mereka tuh kayak apa namanya nggak peduli itu apa kalau kalau dia suka ya dicoret-coret misalnya toko bank guys jadi bank itu kan ada kayak apa pintu yang paling luar itu ya dia tuh coret-coret juga disitu habis itu salon habis itu toko baju pokoknya mereka tuh nggak peduli coret-coret aja dan itu kayak aduh kenapa sih mereka kayak nggak ada kerjaan banget coret-coret lagian kan sayang juga ya dia beli apa namanya beli di pilok itu buat coret-coret yang nggak jelas di tembok atau di jalan ya kan kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh ini dan kata suami aku yang ngelakuin ini tuh orang-orang mabok guys tapi menurut aku bukan hanya orang mabok mungkin orang yang lebih burt atau yang nggak ada kerjaan nggak tahu mau ngapain kayak gitu jadi dia coret-coret aja tuh dipinggir apa di apa di pinggir pinggir tembok kayak gitu dan di Ukraina ini hampir di mana-mana kayak banyak banget gitu dan suamiku bilang kalau kamu ke London England itu tuh juga bakalan banyak kayak gini gitu masa iya jadi temen-temen yang mungkin nonton dari London Apakah atau England Apakah ada coretan-coretan di tembok seperti ini dan aku rasa aku nggak lihat ini ini hal ini tuh terjadi di Indonesia guys ya karena di Indonesia pemuda-pemudi daripada buat beli pilok mending beli buat pulsa ya kan nah oke guys sekarang berlanjut ke kebiasaan yang nomor empat dan kebiasaan selanjutnya yang paling aku nggak suka adalah orang sini itu suka meludah guys seriusan meludahnya itu kayak udah udah jadi penyakit dan udah jadi kebiasaan aku nggak tahu mereka itu kenapa suka meludah sembarangan dan aku dan suami itu suka banget sama yang namanya jalan kaki dan kemana-mana kita selalu jalan kaki ya of course kita jalan kaki di pedestrian gitu kan lihat dari jauh itu ludah berkeliaran guys seriusan jadi tuh aku sama suami tuh kayak selalu hati-hati eh lihat bawah lihat bawah jangan sampai injak itu ludah kayak gitu guys seriusan wuhh jijik banget dan jengkel kenapa sih orang-orang sini tuh suka meludah sembarangan dan kata suami aku sih nggak semua orang gitu tapi orang yang ngeludah ini kebanyakan orang-orang yang tinggal di desa atau dateng dari desa terus main ke kota kayak gitu kalau menurut aku nggak sih ya kali orang desa apa namanya suka meludah sembarangan kan kalau di Indonesia tuh orang desa tuh lebih halim lebih kayak tatakrama kayak gitu ya tapi nggak tahu kalau desa Ukraina dan satu lagi kebiasaan orang Ukraina yang bikin aku jengkel adalah kalau orang Ukraina ini kayak kurang memikirkan orang lain kayak gitu kenapa karena aku kan sama suami tinggal di lantai 2 ya kan kita tinggal di flat dan kalian tahu nggak guys setiap weekend setiap hari Jumat malam itu tetangga kami atas bawah atau samping kanan kiri mereka tuh bakal ngadain party tapi kebanyakan ini yang kayak pemuda-pemudi gitu loh anak kulian anak SMA kayak gitu guys mereka tuh bakalan bikin party mabok-mabokan pokoknya berisik banget itu tuh nggak tahu jam dia tuh sampai jam 3 jam 4 kayak gitu dan kita tuh pernah dibikin nggak tidur gara-gara mereka bikin party dan orang tetangga kami tetangga kami sebelah itu sampai lapor polisi karena mereka tuh berisik banget dan mereka tuh mereka itu nggak mikir tetangga kami tuh waktunya tidur kayak gitu ya pesta boleh lah pesta tapi harus berhenti di setelah jam 11 malam atau jam 12 malam kayak gitu tapi mereka pestanya itu kayak non-stop sampai pagi sampai subuh ya kita nggak bisa tidur deh karena mereka berisik kayak gitu guys nah oke guys itu aja sementara kebiasaan orang Ukraina yang bikin aku jengkel atau aku nggak suka kayak gitu dan mungkin bagi temen-temen yang lagi jalan-jalan di Ukraina menemukan hal-hal ini yang aku omongin tadi itu abekan saja karena emang itu udah kebiasaan orang sini guys kayak gitu so ya guys video hari ini sampai disini dan kalau kalian mau komen ataupun tanya-tanya perihal kehidupan di Ukraina kalian juga bisa tulis komen kalian di bawah dan oke guys jadi hari ini sampai disini terima kasih udah nonton dan kalau kalian suka please like dan kalau kalian mau komen silahkan tulis komen kalian di bawah dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe monggo di subscribe biar kita bisa jadi family dan bagi temen-temen yang udah dukung aku udah like dan komen dan nonton dan subscribe terima kasih banyak dan I would love to see you again on my next vlog bye